Bunga amarilis merupakan tanaman hias yang populer saat ini. Tanaman ini memiliki bermacam-macam jenis dan warna. Amarilis biasanya terjumpai di pekarangan ataupun di taman dalam pot. Orang Yunani menyebut bunga ini amarilis yang memiliki arti kemikan atau berkilau. Untuk pria, amarilis berarti kuat dan percaya diri. Dan bagi wanita, memiliki arti kecantikan. Bunga ini memiliki bentuk seperti bintang dan trompet sehingga melambangkan kebanggaan. Bunga amarilis biasanya mulai bermekaran pada awal musim penghujan. Biasanya bunga ini hanya dapat bertahan selama 2-3 minggu. Dikarenakan bunga ini sering terkena hujan sehingga bunga mudah rusak. Bunga amarilis memiliki nama lokal puspa batuk. Beberapa varietas bunga amarilis yang paling umum dilihat memiliki warna merah cerah seperti red lion. Atau mekar merah putih seperti sambal. Amarilis memiliki ukuran cukup besar dan kuat. Beberapa bisa menjadi sebesar bola softball. Tetapi Anda mungkin juga bisa melihat bunga yang lebih kecil seperti bola tenis. Ukuran yang besar tersebut bukan sesuatu yang heran. Umbi ini biasanya menghasilkan 2 tanggai bunga dan masing-masing dapat memiliki antara 2-5 bunga bermekaran. Saat memiliki umbi, usia akan mendapatkan yang terbesar karena akan menghasilkan bunga yang paling banyak. Setelah umbi selesai mekar, potong tanggai bunga menjadi sekitar 1 inci. Pelakukan bunga amarilis seperti tanaman hias. Jaga agar tetap disiram dan biarkan mendapatkan sinar matahari selama musim sepi dan musim panas. Sekitar 6-8 minggu sebelum Anda ingin melihat bunga amarilis yang indah ini, pindahkan umbi ke tempat yang hangat dan terang dan mulailah menyiramnya lagi sampai berbunga. Selamat menanam, semoga bunga amarilis Anda mekar selalu. Terima kasih telah menonton!